Lagu, Malam Pagi, remix dari Saikse X MKK mendadak viral di TikTok krena video TikTok, VT, Fujianti Utami atau Yang Akrab di Sapa Fuji. Potongan lagu, Hilang Kadangku Tak Tenangku Hanya Diam, ini menjadi populer di media sosial TikTok yang digandrungi oleh kaum muda. Di mana Fuji berhasil membuat VT dengan baca sound milik penyanyi asal Malaysia ini dengan asik ditambah gaya yang keren. Hal tersebut membuat banyak warganet di TikTok, terfuji-fuji, banyak dari mereka-mereka candu terhadapi lirik musik tersebut. Video singkat berdurasi 13 detik dengan narasi, emang seasik ini pas dibawakan Fuji, ini beredar di media sosial TikTok setelah diunggah oleh akun Februari, Queen, 0521 pada Jumat, 20 Oktober 2023. Dalam videonya tampak kolase Fuji yang tengah melipsin lagu Malam Pagi dalam sebuah mobil dan di dalam ruangan. Dengan asik Fuji melipsin lagu Malam Pagi yang tempo yang tepat dan menarik. Pada potongan video tersebut Fuji membawakan lagu Malaysia tersebut dengan ref, Hilang Kadangku Tak Tenangku Hanya Diam, Aku Sayang Tapi Kau Yang Tak Faham, Apa Aku Pendam, Rasa Sakit Dalam, Dah Lama Aku Simpan, So Sekarang Kau Nah Halayeh. Hingga Sabtu, 21 Oktober 2023, video unggahan akun Februari, Queen, 0521 itu telah ditonton sebanyak 3, 6 juta kali. Video tersebut juga disukai lebih dari 1, 10, 2 ribu kali, dibagikan hingga 1,257 kali, dan dikomentari sebanyak 774 kali oleh pengguna TikTok. Bahkan banyak warganet memberikan komentarnya terhadap aksi Fuji dalam video yang kini viral di jagat TikTok. Beragam komentar positif dari warganet yang dikutip tribungayo.com dari akun Februari, Queen, 0521 pada Sabtu, 21 Oktober 2023, antara lain. Suamiku aja sampai terfuji-fuji, tulis aku nige, ummu. Selain itu kedekatan Fuji-an dengan pesepak bola timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam lagi-lagi berhasil mencuri perhatian. Meski tak secara gamblang menunjukkan momen bersama, netizen mencurigai keduanya jalan bareng saat datang ke rumah Sultan Andara, Raffi Ahmad. Seperti apa? Langsung kita simak informasinya. Beberapa waktu lalu, pasangan baru yang fenomenal Azizah Salsyah dan Pratama Arhan berkunjung ke rumah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Tak sendirian, pasangan ini juga ditemani oleh teman-teman cirkle mereka, termasuk Fuji-an. Pertemuan mereka diabadikan dalam vloggrance entertainment. Nagita awalnya berbincang-bincang dengan Arhan dan Azizah. Lalu, di pertengahan vlog, Fuji tiba-tiba datang. Perhatian Nagita pun teralihkan dengan langsung mencecar Fuji soal pacar. Pacarnya mana? Tanya Nagita dikutip Sabtu 21 Oktober 2023. Apaan sih yang nggak ada? Astaghfirullahaladi, kata Fuji. Tak berapa lama, Asnawi pun muncul mengenakan kaos hitam. Sontak saja, Nagita kembali meledek Fuji. Momen inilah yang membuat netizen di media sosial salah fokus. Mereka menduga, kalau Fuji memang benar jalan bareng dengan Asnawi ke rumah Rafi Nagita. Kayaknya uti sama Asnawi datengnya bareng deh, duga netizen. Udah capek dua ngumpetin malah ke spil, kata yang lain, woe itu beneran nawi anjir. Terjawab sudah teka-teki yang selama ini mereka tutupi, ujar yang lain. Ternyata uti sama kapten, Asnawi, datang berdua, kata yang lainnya lagi. Sebelumnya, konspirasi mengenai kedekatan Fuji dan Asnawi sudah beberapa kali muncul. Salah satunya saat mereka dicurigai memakai jaket yang sama. Hal ini seperti yang dibagikan akun TikTok Aishina beberapa waktu lalu. Jaket itu punya warna hitam dan juga punya motif tulisan bordir di sebelah dada kiri keduanya. Awalnya, Fuji membagikan foto dirinya menggunakan jaket hitam itu. Kemudian, baru Asnawi yang menggunakan jaket hitam tersebut diduga ketika baru kembali pulang ke Indonesia. Bukan hanya mirip, jaket itu diduga memang sama. Menurut komentar beberapa netizen, jaket hitam itu terlihat terlalu kecil di badan Asnawi Mangkualam.